. PT. POS Indonesia meresmikan 3 agen MyPos di lingkungan pesantren di Jawa Barat. Peresmian agen MyPos di Pondok Pesantren merupakan tindak lanjut program POS Indonesia Gustu Pesantren. Seremonial pembukaan agen MyPos dilakukan di Al-Wafi Islamic Boarding School, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Senin, 18 April 2022, sementara dua tempat lainnya yaitu di Al-Wafi Bogor dan kawasan Margonda. Selain meresmikan agen MyPos, juga dilakukan launching orang ersantri dan pemberian santunan kepada anak yatim. Hadir pada acara tersebut Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT. POS Indonesia Siti Koiriana atau ANA beserta jajaran, perwakilan Pemkot Depok, perwakilan DPRD Kota Depok, unsur musbidah Kota Depok, para alim ulama, kiai, dan tamu undangan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara sore ini sungguh satu acara yang memang kita sudah persiapkan untuk selama Ramadan POS Indonesia hadir di pesantren-pesantren. Kenapa kami pilih pesantren? Karena kami menyadari bahwa jaringan pesantren Indonesia sangat besar. Kalau kita lihat lebih daripada 30 ribu di Indonesia dan ini juga santrennya sangat besar karena kita tahu santri itu lebih daripada 4 juta yang ada di Indonesia. Sehingga bagaimana kami memberikan pelayanan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya yang harus kami jangkau adalah pesantren. Nah, dan ini momentum Ramadan kita pakai untuk kami mendekatkan diri, memberikan pelayanan terbaik kepada pesantren-pesantren dan para santrennya tentunya. Nah, kemudian yang kedua harapan kami dengan hadirnya ini tadi, bukan hanya kolaborasi yang baik antara POS Indonesia dengan pesantren, tetapi bagaimana kami juga bersama-sama memikirkan untuk memastikan para santren ini menjadi santri pener di Indonesia. Jadi menjadi santri pener di Indonesia. Dan tentunya dengan pola-pola agen yang kami sore ini buka, yaitu MyPos. Jadi ini agen MyPos. Agen ini adalah agen yang memang kami buat tidak hanya untuk fix station, tetapi mobility-nya juga kami siapkan. Dan pelayanan MyPos ini tidak hanya untuk kepentingan postal, tetapi juga untuk pengiriman-pengiriman, kurir, parcel, included di dalamnya adalah logistik dan financial services. Jadi semua pihak yang saat ini kami ajak untuk berkolaborasi, ini benar-benar untuk memastikan bahwa POS Indonesia menghadirkan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dan tentunya karena kami ini adalah BUMN, maka kami berharap apa-apa yang kami lakukan tadi, benar-benar memberikan kontribusi besar untuk negara yang kita cintai dan untuk masyarakat Indonesia. Alhamdulillah, hari ini kita meresmikan MyPos. Di satu, di kampus B Pondok Alwa Free Boarding School, di penghasilan sini. Kemudian juga kita meresmikan juga satu outlet lagi MyPos di kampus A di Arko Bogor. Kemudian juga kita meresmikan satu lagi outlet MyPos di Margonda. Jadi ada tiga titik outlet yang kita meresmikan pada malam hari ini. Di grupnya Pondok Alwa Free Boarding School, yang ada di penghasilan, yang ada di Arko, dan yang ada di Margonda. Hadirin sekalian boleh tepuk tangan untuk ketiga agent MyPos di Alwa Free Islamic Boarding School.